Dasar, adik ikan, berani-nya, kelawanan dua, pergi sana! A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari popop 3 akan menampilkan drama yang berjodoh dan autobah Disini saya akan memberitahu peran orang-orangnya Nur Adi Safadila menjadi ibunya itu Samosir Saya sendiri jadi narator Helmi jadi temannya Samosir Alia Fathia jadi Samosir Terus sopapi kriah dia jadi ayahnya Samosir Pada zaman dahulu kalah Hidupnya seorang tidak tanpa yang nama Toba Dia adalah seorang malayan yang rajin memancing ikan di danau Dan hidup sendiri Pada suatu hari ketika mengancing di sungai Toba mendapat seekor ikan yang sangat besar Bisa tidak menyenangkan Tentu tak bisa Tentu tak visi Wow ikan-visan besar sekali Pasti enak kalau dimakan Dengan perasaan sangat-sangat senang Toba pun membawa pulang ke rumahnya Toba pun membawa pulang ke rumahnya Toba pun keluar rumah Untuk mencari tali bakar Untuk ikannya Pada saat kembali ke rumah Ia mendapati garis cantik di rumahnya Kalau penasaran Ia mendekati dan ditanyakan Siapa kamu ini? Aku ikan yang tonton-tonton Kamu ngapain sih? Aku masih untukmu Dua tahun kemudian Toba dan gadis cantik itu Melikah dan diberi Sebuah anak yang bernama sama si Yang nakal Sangat suka bermain Saat menyulurnya untuk membawa Makanan Sepada ayahnya Setelah saring Kalau mantarkan di kalinya Belum mau Kalau sih ini ya Disini ibu Kalau memberikan Mau Kemengantar makananku pada ayahnya Samosin bertemu dengan temannya Dan ketika asik bermain Samosin tidak ingat bahwa Makanan yang dimakan Adalah milik ayahnya sendiri Aku makan apaan? Kau yang tidak dibuang Aku makan ya Dan suatu ketika pun Samosin ingat bahwa makanan yang dia makan adalah makanan milik ayahnya Aku abis Ini tinggal dikit Dan diaduh aja kasih ayahku Dan pada saat Samosin bertemu dengan ayahnya Samosin Samosin Mana makanan ayah Ini Kok tinggal dikit Tunggu atas Hanya tanya Tunggu atas sungai Samosin Samosin Betul Tunggu atas ikan Berandainya Keluar lalang tua Pergi sana Mengadu pada ibunya Bahwa ayahnya mengatakan dia Atas ikan Katanya Tunggu atas ikan Kau kadar Aku pernah berlari ke tanah Kau langsung janji kita Aku tidak sempat janji Kau mengatakan kita anak ikan Anak mata ikan Tidak Sudah masih Masin dan ibunya pun pergi meninggalkan ayahnya Toba pun merasa sangat bersalah Ya Allah Ya Allah Maafkan aku karena aku telah melanggar janji Janji ini Akhirnya kamu berlambang Akhirnya 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 Toba pun Dilanda oleh Dan lupa Akhirnya Betul Tidak 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 Lupa 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 Perkisali kekuatan Dan munculah danau kaiba Dan juga danau Samosir Pulau-pulau Samosir Pesan orang yang menurut Pak Cita ini adalah Pertama, jangan ikan janji Yang kedua, jangan pernah melawan orang tua Sekian Kalau diberi amanah, jangan di Jangan di Jangan di Kalau sobat toleransi perdamaian Pastikan Like Lalu Comment Juga Share